Intro Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini sebelum kita bersama-sama membaca dan berenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Kami bersyukur di hadapan hadiratmu yang kudus untuk kesempatan yang sungguh indah kami dapat kembali membaca dan berenungkan isi firman Tuhan bersama-sama kami memohon roh kudusmu menolong kami supaya kami dituntun untuk kami boleh mengerti dan memahami dan roh kudus juga yang menolong kami memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari lepas sehari Kepadamu kami berdoa ya Bapak di surga dalam nama putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu dan Saudara tema renungan singkat pada hari ini yaitu bahaya-bahaya dalam rumah tangga menurut perekop Alkitab dari Tua Samuel yang ke-6 ayat 15 sampai dengan 23 saya akan membacakannya bagi kita semua demikian bacaan firman Tuhan menurut Tua Samuel 6 ayat 15 sampai dengan 23 Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabu Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sang kekal ketika tabu Tuhan itu masuk ke kota Daud maka Mikal anak perempuan Saud menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-roncat serta menari-nari di hadapan Tuhan sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya tabu Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kema yang dibentangkan Daud untuk itu kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan diberkati nyala bangsa itu demi nama Tuhan semestaan lalu dibagikannya lah kepada seluruh bangsa itu sekepada seluruh kelayak ramai Israel baik laki-laki maupun perempuan kepada masing-masing seketul roti bundar sekerat daging dan sepotong kuek isnis sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan daun katanya betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan berhambanya berasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan yaitu atas Israel di hadapan Tuhan aku menari-nari bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu engkau akan memandang aku rendah tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu bersama-sama mereka lah aku mau dihon Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya bapak ibu dan saudara dalam perikot ini kita mendapati bagaimana sikap Daud bersama dengan bangsa Israel yang mengiringi perjalanan tabut Al sebagaimana dituliskan pada ayat yang ke-12 bahwa perjalanan ini dilakukan dari rumah Obed Edom ke rumah Daud Daud mengungkapkan sukacita dan kegembiraannya dengan begitu rupa bahkan di ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-14 dikatakan dengan sekuat tenaga dan menggunakan baju Evo bukan baju seorang raja bapak ibu dan saudara saat seorang pria dan wanita memutuskan untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga membina sebuah rumah tangga pasti banyak impian-impian indah pasti banyak hal-hal baik yang ingin dicapai bersama di dalamnya tidak mudah untuk mempersatukan dua yang berbeda jenis kelamin berbeda diiringi dengan sifat karakter kebiasaan latar belakang mungkin juga sosial dan pendidikan yang berbeda bila tidak jeli bila tidak mampu melalui semua perbedaan itu maka akan menimbulkan bahaya-bahaya dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun dalam kehidupan nyata kita dapat melihat atau mungkin mendengar membaca dari berbagai media sosial bagaimana bahaya-bahaya yang bisa terjadi yang ada di segeliling kita diantaranya ketika suami istri sudah tidak saling menghargai sehingga ketika berbeda pendapat akan selalu berakhir dengan berbeda pendapat sehingga tidak ada lagi komunikasi hilangnya komunikasi maka hilang pula kompromi sebagai suami istri hilangnya kompromi maka sebuah tim menjadi bubar tim ini bubar maka sudah tidak ada lagi keintiman keharmonisan dalam kehidupan suami istri semua bisa saja terjadi karena sudah tidak ada visi dan tidak ada lagi misi yang sama yang searah sebagai suami istri dalam perikup yang kita baca kita melihat bersama-sama bahwa Daud adalah seorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul sebagai Raja Daud Tuduk dan taat kepada Tuhan dalam perikup yang kita baca dapat dilihat bagaimana Daud mengiringi perjalanan tabut Allah bersama-sama dengan bangsa Israel dengan tenaga menari bersorak melompat melocat hanya demi untuk menghormati Tuhan Daud menunjukkan teladan sebagai pemimpin yang memprioritaskan Tuhan namun Mikal sebagai istrinya dia menyimpan dalam hatinya dia memandang rendah perbuatan itu bahkan tidak saja dia secara hati namun dia juga menegur dan menyatakan ketidakpantasan Daud sebagai seorang Raja menari di hidup penerbitnya Mikal memandang bahwa sikap Daud itu rendah dan beranggapan bahwa tarian itu hanya layak dilakukan oleh para Buddha padahal padahal hal itu merupakan kesungguhan Daud dalam menghormati Tuhan dan kesungguhan ini berbalik berbanding terbalik dengan sikap Mikal sang istri sikap Mikal yang merendahkan Daud dalam melakukan penghormatan kepada Tuhan hal ini menunjukkan bahwa dia tidak tunduk kepada siapa dia tidak tunduk kepada Tuhan dan juga kepada suaminya bapak ibu dan saudara kita mencatat bahwa Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak seumur hidupnya sampai dia mati dia tidak mendapatkan anak itulah akhir kehidupan Mikal yang ditentukan oleh Tuhan akibat dari kegagalannya untuk tunduk kepada Tuhan dan suaminya belajar dari peristiwa ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan keluarga kita perlu satu visi dan misi suami istri atas sikap yang jelas dalam ketaatan penghormatan dan memuliakan Tuhan bila ada kesalahan pasti akan berdam maka sebelum kehidupan kita selesai sebagai suami istri dalam kehidupan sebuah rumah tangga kita perlu bersama-sama untuk bertelur dan munduk kepada Tuhan mari kita jauhkan bahaya-bahaya dalam rumah tangga dari kehidupan kita dan membangun kehidupan rumah tangga dengan visi dan misi yang jelas dalam menghormati memuliakan dan mentaati Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa kami bersyukur dihadapan Muya Allah kami bersuka cita untuk semua firman Tuhan yang mengajarkan menegur dan mengingatkan kembali kami untuk kami boleh membangun kehidupan rumah tangga dengan satu visi misi yang baik dan benar di dalam Tuhan sehingga kami mau bersama-sama taat setia dan hormat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kiranya Tuhan menolong kami memampukan kami melakukan itu sehingga dalam kehidupan kami dalam kami berpikir dalam kami berbuat dalam kami berkata dan berpindah semuanya kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja kiranya kau memelihara kehidupan rumah tangga setiap kami masing-masing yang boleh bersama-sama pada siang hari ini membaca dan merenungkan firman kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kehidupan rumah tangga kami hanya ke dalam tangan pengasih Tuhan dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kami berdoa kami bersyukur dan memohon Amin Tuhan